Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura menerapkan pembatasan sosial bagi warganya sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan COVID-19. Pembatasan tersebut cukup mempengaruhi perputaran roda ekonomi masyarakat, termasuk perusahaan swasta di Kota Jayapura. Seperti salah satu perusahaan penjualan suku cadang dan kendaraan roda 4 bermerek di Kota Jayapura, di mana sejak 4 bulan terakhir mengalami penurunan penjualan hingga mencapai 50%. Tim Sales hanya mampu menjual satu unit kendaraan setiap harinya sejak pandemi COVID-19 mewabah di Kota Jayapura, berbeda dengan sebelum adanya pandemi di mana penjualan bisa mencapai 3 unit mobil perharinya. Berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada turunnya penjualan kendaraan, namun pimpinan perusahaan tidak melakukan pemotongan gaji karyawan maupun pemutusan hubungan kerja. Kondisi saat ini kan memang dari udah hampir 4 bulan ya, 4 bulan penjualan kita mau turun hampir lebih 50, kurang lebih 50% lah. Turunnya jauh banyak, 5% yang turun jadi ya, syukurnya kami nggak ada penjualan karyawannya, hanya memang Kota Jayapura jauh menurun, yang biasa jual, 3 bulan penjualan satu, yang kita masih ada pertimbangan lah, selama dia masih memberikan kontribusi ke kita, ya kita masih tetap pertahanan. Juniardi berharap pemerintah daerah setempat secepatnya menerapkan new normal, agar grafik penjualan kembali membaik. Dari Kota Jayapura, Papua, Meliana Longse, JTV, mengabarkan.